Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan menginspirasi Kita kembali lagi berbincang Santai bersama Ibu Profesor Tuti Anggreni PhD Nah bahasan kita kali ini Mengenai jahe Yang dikenal sebagai tanaman obat Yang dapat berfungsi sebagai obat Untuk mencegah maupun Menyembuhkan banyak penyakit ya Bu Serta olahannya Yang banyak dijadikan Olahan minuman dan lainnya Nah kira-kira Bu Apa kandungan di jahe ini yang bisa Membuat sebagai Tanaman obat itu Jadi sebelum kita bicara mengenai Apanya Sebagai tanaman obat Jadi jahe itu mempunyai Kandungan nutrisi yang cukup Juga yang lengkap Jadi terdiri dari karbohidrat Karbohidrat itu terdiri dari serat dan Pati ya jadi Jahe itu tinggi patinya juga Makanya kan sering dijadikan minuman serbuk ya Nah jadi Serbuk itu karena Salah satunya dari patinya Sama seperti yang ada beras Jadi misalnya kalau kita menggiling jahe Nanti kalau dibiarkan beberapa saat Terdapat endapan berwarna putih ya Nah itu adalah patinya Nah kemudian jahe juga mengandung sedikit lemak Mengandung sedikit protein Mengandung cukup mineral Dan vitamin-vitamin tentunya Kemudian sebagai tanaman obat Nah jahe itu kan ada Rasa khas Aroma khas ya Nah rasa khas dan aroma khas itu Berasal dari senyawa Acirinya Minyak acirinya Jadi inilah yang berfungsi Untuk kesehatan itu Jadi minyak aciri ini adalah sebagai antibakteri Antibakteri dan antioksidan Seperti yang di banyak tanaman juga Nah jadi Karena keberadaan minyak acirinya Jadi ya komponen utamanya itu adalah Sesuai dengan nama latinnya Zingiber officinale Jadi Zingerol itu adalah salah satu senyawa Yang paling banyak berada daripada jahe Nah jadi Zingerol ini Ada zingerol Ada sogaol Jadi dia berfungsi sebagai Antioxidan yang kuat Dan antibakteri yang kuat Jadi kalau bicara tentang Antioxidan Tentu saja Dia ada peranan terhadap Beberapa jenis penyakit Seperti kanker Tumor Kemudian Apa Penyakit jantung Ya Dan Berbagai penyakit yang lainnya Kemudian Kemampuan sebagai antibakteri Sebagai antibakteri Obat diari juga bisa Kemudian untuk Pelangi mulut juga bisa Karena kan Minyak aciri itu Karena di antibakteri Dia Mengaktifkan Bakteri yang ada di mulut kita Misalnya satunya Oke Nah Jahe ini kan mudah didapatkan ya Dan juga Bisa Digunakan langsung Sebagai obat Itu dengan cara Seduh Dicampur dengan madu Tentu banyak olahan Dari jahe ini bu Nah Apa aja yang bisa diolah Dari jahe ini Ya Jahe ini bisa kita olah Menjadi Makanan dan minuman Ya Jadi kalau untuk minuman Kan sudah sering gitu ya Jadi Misalnya dengan cara Sederhana aja Mungkin Jadi karena salah satunya Minyak aciri yang ada Pada jahe ini Dia kan Menghangatkan badan Jadi Untuk misalnya Orang yang lagi demam Makan Dingin ya Jadi Minum jahe itu Menghangatkan badan Jadi caranya mungkin sederhana Jadi jahe itu Di Iris tipis-tipis Kemudian Direbus dengan Air ya Kemudian dikurangi jumlahnya Kemudian dikonsumsi Kadang-kadang ada juga Dengan penambahan Formulasi-formulasi lain Seperti ditambahkan juga Dengan serai Ditambahkan madu Menjadi minuman yang Sehat Atau Minuman-minuman jahe lainnya Seperti bandrek ya Salah satunya Nah jadi itu juga ya Jadi itu minuman Jadi minuman ini Bisa dalam bentuk Memang minumannya saja Atau kita bentuk Dalam olahannya Dijadikan minuman instan Jadi minuman instan ini adalah Minuman yang Kalau kita masukkan Kedalam air Dia larut Larut sempurna Jadi tidak ada Partikel-partikel padatan Yang terlihat Nyata Nah jadi Jadi itu ya Untuk minuman-minuman Untuk memperkaya Memperkaya juga Kemudian untuk Jahenya sendiri Itu bisa dijadikan Dipikel Ya Seperti asinan Asinan Ini kalau di Jepang Ini sangat Umum sekali nih Orang mengkonsumsi Jadi biasanya Di restoran-restoran sushi Misalnya itu ya Mereka akan sediakan Pikel jahe Ya Jadi karena dia akan Apa Meningkatkan selera makan juga Jadi Langsung dikonsumsi Diasinkan Kemudian langsung dikonsumsi Begitu saja Atau Dijadikan manisan Manisan jahenya Atau Kita olah menjadi Bubuk jahe Kemudian bisa kita Substitusikan ke Berbagai macam Olahan Misalnya kita masukkan Kedalam Kukis sedikit Ya Kan ada Kue jahe ya Ini yang mau ada Jadi kukis Diberikan dengan Jahe Kemudian bisa dibikinkan Untuk Tambahan pada Ketika kita Membuat cake Ya Jadi Banyak sekali Olahan dari jahe Nah selain Didapatkan dengan mudah Jahe ini juga banyak Cara untuk mengolahnya ya Bu ya Bisa jadikan makanan Minuman Dan tentu Kasiatnya itu Sangat berguna Bagi tubuh kita Apalagi mencegah kanker Tadi ya Bu Ya itu Bagus sekali Nah Mungkin Sekian Bahasan hari ini Mengenai jahe Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya